Intro Detektif Matsui datang ke sebuah klinik untuk menjenguk Katsuya yang menjalani terapi di situ. Keadaannya sangat memprihatinkan dengan wajah yang kurus dan setiap hari hanya duduk di pojokan sambil menatap dinding. Perawat mengatakan kalau sudah setahun dia tidak bereaksi pada apapun, bahkan ketika tangannya terbakar. Dan kadang suka melakukan percobaan bunuh diri dengan mengiris tangannya menggunakan benda tajam. Walau sudah diperingatkan oleh perawat agar tidak mendekatinya, detektif yang berwajah seram itu tidak peduli. Dia mendekati Katsuya dan menyapanya tapi tidak ada respon. Melihat hal itu, dengan senyum yang menawan, dia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dan berbisik pada Katsuya dengan berkata kalau Naoko Kirino masih hidup. Tidak ada reaksi sama sekali. Perawat itu mengancam akan memanggil petugas untuk mengusir detektif Matsui. Tiba-tiba, Katsuya membuka mulutnya. Detektif Matsui terkejut. Perawatnya terkejut. Semua orang yang ada di situ terkejut. Seluruh dunia terkejut. Melihat respon dari Katsuya, detektif Matsui tersenyum bahagia atau lebih tepatnya tersenyum menyeramkan. Sambil melelehkan air mata, Katsuya bertanya berkali-kali untuk memastikan apakah Naoko benar-benar masih hidup. Detektif Matsui meyakinkannya 100% hingga membuatnya menangis keras-keras. Dia menyuruh Katsuya untuk berhenti menangis, karena mereka berdua harus menghentikan pumpkin naik yang mulai beraksi lagi. Tidak sadar kalau seorang petugas dari belakang sedang mengirim pesan pada seseorang yang memberitahukan kalau Katsuya sudah sadarkan diri. Entah siapa penerima pesannya? Kita saksikan di episode mendatang. Eh, belum, belum habis. Kembali ke kediaman dokter Higa, dengan wajah yang serius, dia mempelajari cara memulihkan wajah Naoko agar tidak gagal lagi. Kulitnya tidak dapat bertahan lama dan akan melepu karena lapisan dalam kulit Naoko sudah rusak total. Membuat jaringan subkutannya mengeras seperti tembok. Naoko yang ada di luar rumah agak kesal karena dokter Higa sibuk mengurung diri di kamarnya. Saat pikirannya melayang memikirkan si dokter, tiba-tiba sekilas saja dia ingat kata-kata Katsuya yang mengatakan kalau dia menyukainya. Naoko terdiam sejenak dan mulai penasaran siapa pria yang ada di pikirannya itu. Pria yang dapat menerima dirinya apa adanya. Naoko memutuskan untuk masuk ke dalam hutan tempat di mana dia dikuburkan, karena dia yakin akan mengingat sesuatu kalau berada di situ. Setelah berjalan jauh, dia sampai di kuburannya dan hoila. Lagi-lagi detektif kita yang ganteng dan seram, Paman Matsui sudah ada di depannya sedang duduk dengan ekspresi muka yang sedikit kaget. Karena melihat wajah Naoko sudah kembali seperti semula. Paman Matsui menduga kalau kemampuan dokter Higa tidak sanggup memulihkan wajahnya. Eh, tak disangka-sangka Naoko langsung bersikap agresif. Dia mengeluarkan senjata seperti sumpit dan menyerang detektif itu dengan cepat menggores wajahnya. Detektif Matsui tidak berdaya dibuatnya dan hanya bisa menghindar sambil mundur ke belakang. Saat mencoba menghindari serangan Naoko yang bertubi-tubi, kakinya malah terkilir. Krek! Tampaknya Paman Matsui tidak cocok jadi pemain sepak bola karena sering cedera. Dia kesakitan sambil mengeluh, kenapa harus terkilir lagi. Naoko yang berdiri di depannya mengangkat kedua tangannya dan melesatkan serangan hendak menghabisi nyawa Paman Matsui. Tapi sebelum sumpit itu menikamnya, dia berteriak secepatnya, mengatakan kalau Kasuya sedang menunggunya. Cetar! Serangan mematikan Naoko mulai sed. Sumpit itu tertancap ke tanah dan Naoko diam tak bergerak. Dengan suara gugup, dia mulai mengucapkan nama Kasuya dan seakan disambar putir, ingatan Naoko akhirnya kembali. Air mata mengalir di wajahnya membayangkan Kasuya dan menangis di depan detektif Matsui yang hanya bisa diam saja. Melihat Naoko seperti itu, dia merasa kasihan padanya atas musibah-musibah yang dialaminya selama ini. Spontan, Naoko segera menanyakan keadaan Kasuya, seakan dia sadar sesuatu. Detektif Matsui mengatakan kalau Kasuya baik-baik saja dan sedang menjalani perawatan di sebuah klinik. Mendengar kata klinik, Naoko mulai khawatir. Dia takut kalau klinik yang dimaksud adalah klinik Hirayama. Di klinik itu, Kasuya sedang duduk di kamarnya sambil memikirkan Naoko. Pikirannya tenang dan mulai tertawa membayangkan Naoko sedang beraksi membasmi orang-orang jahat. Hatinya lega karena tahu Naoko masih hidup. Saat lagi membayangkannya, tiba-tiba pintu kamarnya dibuka. Beberapa orang bertubuh kekar, berwajah sangar masuk ke situ. Jelas mereka bukan perawat. Seorang wanita muncul dari belakang dan berkata kalau dia buru-buru pulang dari luar negeri untuk menemunya. Melihat wajah ibu itu, Kasuya kaget karena wajah maupun matanya mirip sekali dengan seseorang. Siapa lagi kalau bukan Naruto. Terima kasih telah menonton!